Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Winda Triasafitri NIM 1701-090 Saya mahasiswa sekolah tinggi Indokorma Serial Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan Video mengenai cara perlajaan bakteri Selamat menyaksikan Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Pembuatan media NA Tambahkan aquades ke dalam arlemeniar sedikit Lalu masukkan NA yang telah dipimbang sebanyak 5 gram Setelah itu, tambahkan aquades sampai tanda batas arlemeniar Media NA yang telah dibuat ini Kemudian dipanaskan di atas hot plate Sambil sekali-sekali diaduk Kemudian disterilkan nantinya di autoclub Selanjutnya, media NA yang telah disterilkan Dimasukkan ke dalam tabung reaksi Yang telah disterilkan juga Untuk membuat agar miring Agar miring tadi dibiarkan hingga menggeras Dengan cara dimiringkan Selanjutnya adalah kegiatan perlajaan bakteri Bakteri stok yang disimpan di kulkas Dibereskan ke dalam agar miring yang baru dibuat Sebelum menggoreskan bakteri Jarum OC dibakar terlebih dahulu Untuk menghindari kontaminan dari bakteri-bakteri lain Dan juga untuk mempermudah dalam mengambil bakteri Bakteri yang digoreskan Bakteri yang digoreskan yaitu 2-3 goresan Untuk menyatakan bakteri yang merata ke dalam agar yang baru Tujuan dari pengajaan bakteri ini Yaitu untuk membuat bakteri tersebut aktif kembali Sehingga menghasilkan hasil yang bagus di dalam pemimpinan Setelah selesai Mulut tabureksi dibakar kembali Untuk menghindari kontaminan Agar miring yang telah berisi bakteri tadi Diletakkan di rak tabung Dan jangan lupa berikan label ya Agar bakterinya tidak tertukar Setelah semua agar miring berisi bakteri Maka tabung reaksi yang berisi bakteri tersebut Dimasukkan ke dalam inkubator Untuk dilakukan inkubasi Inkubasi ini bertujuan untuk mempertahankan Kultur mikroba tersebut Dengan suhu tertentu Sehingga mikroba tersebut dapat digunakan Untuk pengujian antibakteri Suhu yang digunakan Untuk inkubasi ini Yaitu 37 derajat celcius Namun disini suhunya Masih kurang 37 derajat Sekian video penjelasan Mengenai cara Peremajaan bakteri Semoga video ini Bermanfaat Saran saya Di dalam pengujian antibakteri ini Sangat diperlukan Kehati-hatian Agar Bakteri Anda Tidak terjemah Karena hal ini Sangat mempengaruhi Hasil pengujian antibakteri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati